Intro Sekarang kita akan belajar tentang Esau Tentang Esau Saudara menarik sekali Kalau kita melihat Toko-toko Alkitab ini Dalam kehidupan mereka Betul-betul tidak jauh Dalam perjuangan pergumulan mereka Untuk berkenan kepada Tuhan Seperti pergumulan kita juga Contohnya begini Kita akan belajar hal yang mungkin Bagi beberapa saudara Ini mengagetkan Tapi justru ini Kebenaran Oh ya Ya nih Dari Sydney Adir Hin Hin juga Adir ya Di Zoom Tapi ini yang kita harus tahu Dalam kehidupan kita Bahwa Bapak kita itu sangat luar biasa Dan sangat terlibat Di dalam kehidupan setiap manusia Saya ulangi setiap manusia Kalau masih ada diantara saudara Yang punya anggapan begini Bahwa firman Tuhan itu Hanya untuk Maaf ya Orang Kristen Anak Tuhan Hari ini Yang masih percaya seperti itu Belajar Tidak Firman Tuhan berlaku Untuk semua manusia di dunia Saya ulangi Firman Tuhan berlaku Untuk semua manusia di dunia Tidak cuma untuk orang Kristen Anak Tuhan Tidak Saudara Nah ini Yang kita mau buktikan Lewat pelajaran Tentang Esau ini Saudara Yang masih Belum tahu Dan baru akan tahu Sekarang ini Siapkan Untuk kita dibawa Kepada satu kebenaran Dimensi Yang luar biasa Tuhan memang Yang menciptakan Setiap manusia Itu Tuhan Dan kita tidak ragu-ragu lagi Tapi Karakter manusia Perhatikan Karakter kita Bukan Tuhan Yang menciptakan Nah ini membuat kaget Saya ulangi Tuhan betul Menciptakan kita Menjadikan manusia Tapi Karakter kita Bukan Tuhan Ini serius Lalu siapa Yang menciptakan Karakter Saya gak akan lupa Januari 78 Roh Kudus Membukakan Saya Kebenaran ini Ternyata Karakter Kita Karakter Karakter Anak-anak kita Itu Bukan Tuhan Yang menciptakan Lalu siapa Jawabannya Justru ini Kita mau pelajari Karakter Kita Itu Dibentuk Oleh Suasana Hati Mama Atau Ibu Yang mengandung Kita Nah Suasana Hati Hati Ibu Yang sedang Mengandung Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Lingkungan Di sekitar Hidup Seorang Ibu itu Bisa Suaminya Bisa Orang tuanya Mertuanya Pokoknya Suasananya Yang Ada Di sekitar Hidup Ibu itu Nah Ini penting Sekali Dalam Kehidupan Kita Untuk Melihat Fakta Ini Nah Rata-rata Orang Berkata Begini Oh Kalau Karakter Sifat Itu Pasti Nurun Dari Orang Tuanya Ternyata Tidak Nah Ada yang komen Mulai Wow Dari Bapak Bukan Nah Ada yang komen Di facebook Bukan dari Bapak Bukan Dua-dua Dari Mama Dan Papanya Saya Mau Buktikan Kalau Masih Ada Diantara Saudara Yang Mempercayai Bahwa Karakter Itu Nurun Dari Orang Tua Hari Ini Kita Buktikan Oh Pak Yusuf Tarigan Menjua-jua Dari Bandung Puji Tuhan Nanti Kita Ketemu Tanggal 16 Ya Pak Tarigan Puji Tuhan Saudara Dengarkan Kalau Ya Kalau Karakter Itu Nurun Dari Orang Tua Mari Kita Buktikan Nah Ini Bagi Keluarga Yang Punya Anak Satu Atau Dua Agak Sulit Tapi Mari Kita Melihat Ke Keluarga Teman-teman Kita Yang Anaknya Lebih Dari Dua Ya Perhatikan Kalau Karakter Itu Nurun Dari Orang Tua Berarti Berarti Anak Anak Ya Yang Satu Dua Tiga Atau Lebih Itu Sifatnya Bakal Sama Atau Tidak Ayo Jawab Ada Yang Jawab Tolong Ya Kalau Karakter Itu Nurun Dari Orang Tua Maka Seharusnya Sikap Atau Karakter Anak Anak Dari Satu Papa Dan Satu Mama Yang Sama Harusnya Sama Atau Tidak Sama Ada Jawab Ternyata Beda Saudara Betul Ternyata Beda Maka Itu Beda Ya Dari Instagram Sudah Nurus Beda Dari Facebook Beda Puji Tuhan Beda Nah Kalau Beda Maka Terbukti Karakter Sifat Anak Tidak Nurun Dari Orang Tuanya Lalu Dari Siapa Ini Rahasia Firman Yang Luar Biasa Saya Langsung Jawabannya Supaya Sudara Yang Sedang Penasaran Tidak Malah Penasaran Dan Nanti Kita Akan Lihat Dari Alkitab Jawabannya Lalu Karakter Anak Anak Karakter Kita Ya Beda Betul Itu Dari Siapa Dengar Jawabannya Jawabannya Adalah Karakter Setiap Anak Karakter Setiap Kita Itu Dibentuk 100% Oleh Suasana Hati Mama Yang Sedang Mengandung Anak Itu Sudara Kaget Enggak Waktu Tuhan Mengajar Saya Saya Kaget Sekali Betul Dari Kondisi Rumah Jadi Suasana Rumah Situasi Rumah Itu Mempengaruhi Perasaan Ibu Yang Sedang Mengandung Dan Perasaan Itu Yang Diserap Oleh Anak Maka Itu Tiap Anak Bisa Beda Beda Karena Setiap Ibu Sedang Mengandung Pasti Suasananya Beda Ini Luar Biasa Itu Sebabnya Sudara Kalau Kita Mau Betul Betul Melihat Firman Tuhan Ini Maka Firman Ini Sangat Ebat Saya Saya Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Anugerah Yang Tuhan Berikan Ini Sangat Luar Biasa Terima Kasih Bapak Terima Kasih Untuk Kepercayaan Dari Firman Yang Kita Mau Pelajari Ini Serius Maka Itu Dalam Hidup Kita Firman Harus Jadikan Segala Galanya Buat Kita Ini Yang Kita Akan Lihat Dari Firman Tuhan Jadi Anak Yang Kembar Esau Dan Ya Ya Anak Yang Kembar Esau Dan Ya Kok Bisa Punya Karakter Yang Berbeda Dan Kita Lihat Sampai Hari Ini Kalau Seorang Punya Teman Ya Anaknya Kembar Lihat Jajah Maka Tuhan Akan Membiarkan Anak-anak Itu Menyerap Milih Ya Suasana Hati Mama Yang Seperti Apa Betul Dari Sumba Wah Luar Biasa Suasana Hati Ibu Yang Sedang Mengandung Itu Diserap Oleh Anak Mari Kita Buka Sekarang Ya Kejadian Fasal 25 Kejadian Fasal 25 Mulai Ayat Yang Ke Sebentar 22 Ya Kejadian 25 Mulai Ayat 22 Tetapi Anak-anaknya Bertolak-tolakan Di dalam Rahimnya Jadi Jadi Waktu Repka Mengandung Dua Anak Ini Sudah Kelihatan Karakternya Beda Mereka Ribut Sejak Dalam Kandungan Nah Kenapa Mereka Ribut Saudara Saya Lompat Ke Ayat Yang Ke 28 Nah Ya Ini Tidak Tau Saya Sifat Suasana Hati Papa Mama Ini Kok Bisa Seperti Ini Terhadap Dua Anak Ini Saya Belum Menemukan Jawabannya Lihat Ayat Yang Ke 28 Masih Kejadian Fasal 25 Isak Sayang Kepada Esau Sebab Ia Suka Makan Daging Buruan Esau Tetapi Repka Kasih Atau Sayang Kepada Yaakob Nah Saudara Maka itu Hati-hati Papa Mama Kalau Saya Pakai Istilah Sekarang Ya Kalau Saya Pakai Istilah Sekarang Ada Anak Papa Ada Anak Mama Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Saya Tidak Tahu Kok Bisa Satu Anak Papa Satu Anak Mama Nah Itu Saya belum Ketemu Jawabannya Ada Dimana Tapi Ini Aneh Jelas Sekali Perbedaannya Nah Jadi Dari Dalam Kandungan Sudah Ada Perbedaan Oke Repka Repka Ternyata Komunikasinya Kurang Harmonis Terhadap Suaminya Ya Saya ulangi Repka Sebagai Istri Kurang Harmonis Kepada Suaminya Di Ayat Mana Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Ini Kalau Repka Itu Kurang Harmonis Jawabannya Disini Ayat Yang Ke 22 Belum Selesai Tadi Ayat 22 Belum Selesai Tetapi Anak-anaknya Bertolak-tolakan Di dalam Rahimnya Dan Ia Berkata Jika Demikan Halnya Mengapa Aku Hidup Dan Ia Pergi Meminta Petunjuk Kepada Yahweh Firman Yahweh Kepadanya Dua Bangsa Ada Di Dalam Kandungan Dua Suku Bangsa Akan Berpencar Dari Dalam Rahim Suku Bangsa Yang Satukan Lebih Kuat Dari Yang Lain Nah Mungkin Dari Sini Saya Melihat Mulai Terjadi Perbedaan Yaakob Anak Mama Esau Anak Papa Karena Repka Diberitahu Oleh Papa Di Surga Ketika Masih Anak-anak Dua Masih Dalam Kandungan Saya Ulangi Dua Bangsa Ayat 23 Dua Bangsa Ada Dalam Kandunganmu Dan Dua Suku Bangsa Akan Berpencar Dari Dalam Rahimu Suku Bangsa Yang Satu Akan Lebih Kuat Dari Yang Lain Dan Anak Yang Tua Akan Menjadi Hamba Kepada Anak Yang Muda Jadi Repka Sudah Tahu Karena Waktu Dia Kesakitan Selama Mengandung Dia Minta Petunjuk Minta Rokudus Menjelaskan Kenapa Kandunganku Sakit Sekali Ini Nah Rokudus Bapak bilang Ada Dua Anak Dalam Hidupmu Dalam Kandungan Kandungan Nah Jadi Repka Sudah Tahu Kalau Yaakob Itu Anak Sulung Dan Esau Itu Adik Dan Esau Ini Akan Jadi Hamba Kepada Yaakob Walaupun Ditulis Yaakob Itu Adik Esau Itu Anak Sulung Ayat Yang Ke 23 Tiga Tadi Tapi Repka Tahu Bahwa Ini Kebalik Nah Dalam Hal Inilah Repka Tidak Bicara Kepada Suaminya Atas Apa Yang Tuhan Bicarakan Jadi Buat Isak Esau Anak Sulung Anak Kesayangan Tapi Repka Tahu Yang Sulung Itu Yaakob Maka Itu Waktu Mereka Lahir Terjadi Sesuatu Ayat 25 Coba Lihat Keluarlah Yang Pertama Warnanya Merah Seluruh Tubuh Seluruh Tubuhnya Seperti Jubah Berbulu Sebab Itu Ya Dinamai Esau Sesudah Itu Lucu Ini Ayat Ini Lucu Sekali Sesudah Itu Keluarlah Adiknya Tangannya Memegang Tumit Esau Lucu Ya Tangannya Memegang Tumit Esau Sudara Jadi Enggak Main-main Betul Kristus Sudah Terjadi Peperangan Roani Yang Besar Sejak Dalam Kandungan Itu Nah Sudara Jadi Sifat Ini Terbentuk Oke Sejak Dalam Kandungan Sudah Mulai Terpisah Anak Papa Dan Anak Mama Terus Ada Hal Lain Lagi Setelah Mereka Dua Menjelang Dewasa Dan Punya Kehidupan Punya Dunia Yang Berbeda Makin Jauh Karakter Dua Anak Ini Coba Sudara Baca Ayat Yang Ke 27 Ya Ayat 27 Masih Fasal 25 Lalu Bertambah Besarlah Kedua Anak Itu Bama Dewa Saya Esau Menjadi Seorang Yang Pandai Berburu Enggak Salah Pandai Berburu Itu Enggak Salah Tapi Ini Yang Jadi Masalah Yang Suka Maaf Seorang Yang Suka Tinggal Di Padang Di Luar Rumah Karena Dia Pemburu Mungkin Juga Jarang Pulang Lihat Ayat 28 Eh Maaf Masih Ayat Yang Ke 27 Bagian Terakhir Tetapi Yaakob Adalah Seorang Yang Tenang Yang Suka Tinggal Di Kemah Sejak Dalam Kandungan Sudah Beda Sikap Mereka Karena Mama Papa Tidak Harmonis Setelah Mereka Dewasa Ya Namanya Anak Mama Ya Dekat Mamanya Terus Mama Suka Di Rumah Wih Itu Yang Luar Biasa Mama Suka Di Rumah Maka Yaakob Ngikuti Mama Esau Suka Keluyuran Mengembara Mengembara Jiwanya Sudara Dari sini Kita Belajar Kalau Anak Yang Suka Diam Di Rumah Berarti Anak Itu Menyerap Semua Informasi Cerita Cerita Papa Mama Karena Anak Yang Suka Diam Di Rumah Tinggal Di Rumah Gak Suka Keluyuran Akan Banyak Dapat Info Akan Belajar Banyak Dari Papa Mamanya Tapi Yang Diluar Jarang Dapat Informasi Maka Itu Minggu Lalu Kita Belajar Tentang Yaakob Sebetulnya Yaakob Gak Salah Bukan Menipu Esau Esau Yang Menjual Hak Kesulungannya Karena Dia Kelaparan Itu Karena Esau Enggak Terlalu Memperhatikan Betapa Pentingnya Hak Kesulungan Karena Dia Jarang Di Rumah Sampai Disini Kita Berhenti Dulu Saudara Itu Sebabnya Suami Istri Kompak Suami Istri Selalu Sepakat Jati Ada Apa Apa Bicarakan Dengan Tuhan Ya Ada Apa Apa Bicarakan Dengan Tuhan Saya baca Ada pertanyaan Dari Dari Minta Petunjuk Tuhan Apakah Berarti Sudah Ditentukan Tentang Kehidupan Kedua Anak Kembar Ini Nah Kalau Ditentukan Itu Bukan Tapi Tuhan Memberitahu Ya Bedanya Nah Karakter Itu Terbentuk Karena Suasana Hati Mamanya Terima 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 Kasih Untuk Pertanyaan Itu Sehingga Kita Nanti Bisa Menemukan Ayat Yang Lain Untuk Kita Makin Kita Kuat Belajarnya Jadi Begini Tuhan Maha Tau Ya Tapi Tuhan Tidak Menentukan Ya Saya Ulangi Tuhan Maha Tau Tetapi Tuhan Tidak Menentukan Nah Yang Bertanya Tadi Lihat Facebook Perhatikan Penjelasan Ini Kita Kembali Ketaman Eden Apakah Tuhan Menentukan Untuk Adam Dan Nawa Jatuh Dalam Dosa Jelas Tidak Kalau Tuhan Menentukan Kejam Sekali Begitu Pula Waktu Judas Akhirnya Kebong Tau Dia Mengkhianati Apakah Tuhan Menentukan Tidak Tuhan Tau Nah Dari mana Kita bisa Tau Tuhan Tidak Menentukan Karena Tuhan Yesus Kan Petrus Tanya Guru Siapa Diantara Kami Yang Pengkhianati Kau Ingat Jawaban Tuhan Yesus Siapa Nanti Yang Bareng Tangannya Bareng Aku Mencelupkan Makanan Kepinggan Ini Dialah Orangnya Coba Renungkan Bisa Bisa Petrus Melakukan Itu Bisa Bisa Tidak Yohanes Melakukan Itu Bisa Karena Tuhan Yesus Tau Ada Yang Mengkhianati Tapi Dia Tidak Menentukan Dia Tau Judas Yang Mengkhianati Tapi Tuhan Yesus Tidak Menentukan Begini Ilustrasinya Satu Hari Ada Papa Mama Lagi Duduk Duduk Santai Ya Makan Ini Makan Itu Makanan Kecil Terus Anak Mereka Yang Pertama Baru Umur Setahun Lebih Nah Baru Belajar Jalan Lucu Bukan Kalau Anak Baru Belajar Jalan Itu Lucu Kayaknya Apalagi Kalau Anaknya Agak Gemuk Aduh Gemesin Betul Nah Ketika Papa Mama Lagi Ngomong Ini Lihatlah Mereka Aduh Ini Anak Ini Bakal Jatuh Ini Bakal Jatuh Karena Jalannya Itu Enggak Enggak Tegap Enggak Apa Ya Enggak Tetap Bahasa Jawanya Kakinya Itu Sudara Saya Tanya Papa Mama Tahu Anak Ini Bakal Jatuh Tapi Bukan Papa Mama Yang Menentukan Ayo Jatuh 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 Tidak Karena Cara Hidupnya Tidak Stabil Terima Kasih Agatha Enggak Stabil Sudara Jadi Bukan Papa Yang Menentukan Bagus Yang Tanya Lewat Facebook Ketika Mereka Dua Sedang Bertolak Tolakan Itu Bukan Tuhan Yang Menentukan Tuhan Tahu Dua Anak Ini Enggak Akur Sudah Sejak Dalam Kandungan Nah Kenapa Dua Anak Ini Enggak Akur Sejak Dalam Kandungan Karena Papa Mamanya Memang Tidak Harmonis Ini Yang Sungguh Sungguh Hebat Terima kasih Ada komen Dari Facebook Luar biasa Penjelasan Ini Rahasia Firman Yang selama ini Tidak Dibukakan Oleh Para Pendeta Mungkin Mereka Tidak Tahu Rahasia Ini Kiranya Marifat Surkawi Terus Menyinari Sehingga Rasa Injil Bisa Terus Dibagikan Kepada Seluruh Umat Tuhan Yang Merindukan Maaf Yang Merindukan Kebenaran Puji Tuhan Jadi Lagi Sekali Terima kasih Untuk Pertanyaan Dari Facebook Apakah Tuhan Menentukan Dua Anak Itu Tidak Karena Papa Mamanya Sudah Tidak Harmonis Begitu Anak Itu Tau Kembar Ternyata Ripka Sudah Milih Duluan Yang Dia Tahu Dari Tuhan Cuma Tidak Ngomong Suaminya Sudara Begitu Menyedihkan Oke Jadi Kita Akan Melihat Hal Yesaya 43 Nanti Kalau Sempat Kita Balik Lagi Ke Kejadian 25 Yesaya 43 Ayat 18 Yesaya 43 Ayat Yang Ke 18 Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Karakter Itu Dimulai Terbentuknya Yesaya 43 Ayat 18 Fermanya Janganlah Ntar Saya Baca Maaf Ya Cek Dedy Dedy Nggak Bisa Baca Karena Ini Agak Jauh Kecil Jadi Baca Lewat Buku Aja Ayat 18 Yesaya Tapi Nggak Apa-apa Dibuka Supaya Ngan Bisa Ikut Yesaya 43 Ayat 18 Firmanya Firmanya Janganlah Ingat Ingat Hal-hal Yang Dahulu Janganlah Perhatikan Hal-hal Yang Dari Jaman Porbakala Mengapa Oh ya Cek Coba Cek Dedy Dekatkan Video Apa HP-nya Mau baca Berapa Terjumahan Ini ya Sudara Perhatikan Saya Baca Terjumahan Yang Ayat Janganlah Mengingat Hal-hal Yang Dahulu Ataupun Merenongkan Hal-hal Di Masa Lalu Oh Pakai Terjumahan Itu Yahweh Berkata VS Tak ada Gunanya Mengingat Masa Lalu Percuma Mengenang Yang Sudah-sudah Janganlah Mengingat Hal-hal Yang Dahulu Ataupun Memperhatikan Hal-hal Yang Lama Janganlah Ingat Jangan Ingat Hal-hal Yang Dahulu Jangan Perhatikan Hal-hal Yang Silam Oke Hampir Sama Semua Ya Sekarang Saya akan Jelaskan Ya Ini penting Sekali Sudara Untuk Melihat Ini Mengapa Papa Menggunakan Dua Kata Kerja Waktu Yang Berbeda Satu Hal-hal Yang Dahulu Dua Hal-hal Yang Dari Jaman Purbakala Nah Pengertian yang Rokurus berikan Kepada saya Waktu itu Sudara Sangat Sederhana Mana Ya Yang Oke Maaf Saya Saya Kecepatan Begini Berarti Menurut Firman Ini YS43 Et18 Kita Kita Ini Dibentuk Oleh Dua Waktu Yang Berbeda Saya Ulangi Kita Ini Dibentuk Oleh Dua Waktu Yang Berbeda Yang Pertama Ya Saya Pakai Yang Paling Lama Yaitu Dalam Jaman Purbakala Oke Yang Kedua Yang Dahulu Nah Coba Perhatikan Dua Kata Waktu Ini Mana Yang Lebih Lama Dan Sulit Dihitung Yang Dahulu Atau Purbakala Jelas Yang Purbakala Yang Sulit Dihitung Berarti Oh Sebentar Oke Ini Sempat Hilang IG-nya Berarti Ada Dua Waktu Yang Membentuk Kita Waktu Yang Pertama Waktu Kita Masih Dalam Kandungan Yang Kedua Waktu Setelah Kita Lahir Betul Ya Nah Coba Sudara Perhatikan Ternyata Sudara Waktu Dalam Kandungan Itu Luar Biasa Sembilan Bulan Sepuluh Hari Jangan Diperanggap Enteng Sembilan Bulan Sepuluh Hari Itu Waktu Yang Sangat Berpengaruh Untuk Seluruh Kehidupan Kita Saya Ulangi Waktu Dalam Kandungan Itu Itulah Jaman Purbakala Sangat Sangat Berpengaruh Atas Hidup Kita Jangan Anggap Enteng Saya Beri Beberapa Contoh Satu Kali Sudara Ini Di Australia Di Kota Brisbane Saya Lagi Menerangkan Kebenaran Tuhan Yang Mirip Dengan Apa Yang Kita Bahas Malam Hari Tiba-tiba Ada Satu Keluarga Yang Terus Suami Istri Kasak Kusuk Rokudus Bilang Perhatikan Mereka Dua Nanti Kalau Kamu Selesai Kamu Dekati Saya Belum Kenal Waktu Itu Sudara Akhirnya Selesai Saya Dekati Mereka Kaget Pak Pendeta Memang Selama Pak Pendeta Mengajar Tentang Pengaruh Hati Ibu Kepada Anak Dalam Kandungan Ini Luar Biasa Bagaimana Menderitanya Oke Saya Akan Jawab Dulu Ya Ini Pertanyaan Penting Dari Pelajaran Ini Saya Kepikiran Betapa Menderitanya Anak Hasil Dari Peristiwa Perkosaan Tuhan Yesus Tolong Mereka Betul Terima kasih Untuk Mengingatkan Saya Dengan Pertanyaan Ini Saudara Sejak Januari 78 Ketika Rokudus Mengajarkan Ini Puji Tuhan Saya Maaf ya Gak boleh Sebut Nama Ketika 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 Tahun 81 Ya Saya Mulai Dibawa Rokudus Untuk Mengambil Mencari Anak-anak Yang tertolak Tidak Sedikit Mereka Adalah Anak Hasil Perkosaan Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan sudah Mengajarkan Saya Konsep Ini Harus Cabut Kutuk Perjinan Kutuk Kepedian Karena Hati Mama Yang diperkosa Sakit Sekali Itu harus Dicabut Oke Nanti Biar Capri Saya Kembali Kepada Keluarga Ini Terus Saya Tanya Apa Yang Saya Bisa Bantu Nangis Si Istri Menangis Sambil Menangis Dia Minta Pak Pendeta Lihat Anak Yang Di Pocok Sana Lagi Main Saya Tanya Yang Mana Yang Pakai Jaket Dan Pakai Apa Itu Ada Topinya Kapucin Itu Ya Tau Ya Jaket Yang Yang Nyambung Nah Saya Heran Ya Kenapa Dia Kalau Bapak Lihat Dia Itu Cowok Ata Cewek Loh Kan Jadi Kaget Loh Maksudnya Akhirnya Si suami Yang menjelaskan Nah Anak Waktu itu Anaknya Berumur 6 tahun Saudara Papanya Bilang Begini Pak Pendeta Kotbah Malam Ini Menyadarkan Kami Kami Ini Salah Lalu Cerita Mereka Sudah Punya Anak Tiga Itu Laki Semua Nah Wajar Kandungan Keempat Mereka Ingin Cewek Gak Tau Lahirnya Cowok Terus Ada Masalah Apa Jadi Kami Siapkan Dia Dengan Nama Perempuan Kami Siapkan Dia Dengan Warna-warna Perempuan Lahir Laki-laki Ya Kami Terima Tidak Apa- Apa Tapi Pak Meneta Ketika Anak Ini Mulai Bertumbu Ya Setahun Mulai Bisa Jalan Orang Tuanya Kaget Gak Tau Bagaimana Ceritanya Dia Pengen Punya Rambut Panjang Katanya Maksud Dicukur Dia Marah Dia Nangis Ya Namanya Anak Kecil Biarin Dulu Tapi Sampai Terlalu Panjang Nah Dari Situ Orang Tua Melihat Anak Ini Gayanya Kok Kayak Cewek Dengan Rambut Panjang Senang Sekali Akhirnya Makin Besar Dia Kalau Diajak Ketoku Dia Bisa Milih Ketempat Rambut Palsu Dia Ngotot Minta Benikah Dengan Rambut Panjang Sudara Ngeri 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 Nah Menjelang Umur Lima Tahun Anak Ini Dibukul Keras Oleh Papa Mamanya Menurut Tapi 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 Karena Begitu Obsesinya Dia Punya Rambut Panjang Maka Kalau Dia Minta Jaket Harus Jaket Yang Ada Top Tapi Karena Waktu Dia Tutup Kepalanya Dan Topi Itu Dia Merasa Dia Itu Cewek Tadi Siapa Jelas Jelas ya Saya Lanjutkan Nanti Pertanyaan Berikut Ada Lagi Saya Akan Baca Nanti Satu Kali Saya Lagi Ngajar Satu Tempat Tiba Tiba Selesai Ibadah Itu Suami Istri Datang Kami Punya Masalah Dengan Anak Kami Yang Pertama Yang Ngomong Si Suaminya Ada Apa Saya Tanya Sejak Bayi Pak Kalau Dia Lagi Tidurnya Nyak Sekali Saya Itu Masuk Ke Kamar Dia Saya Cuma Ngeliat Saya Nggak Ada Suara Itu Anak Bisa Menjerit Pak Kalau Dia Tau Papa Saya Ini Papanya Masuk Ke Kamarnya Kok Aneh Sekali Kalau Saya Gendong Lagi Nggak Pas Hatinya Dia Bisa Merontah Nah Saya Ini Bingung Kenapa Oke Tapi Papa Ini Sayangnya Luar Biasa Nah Pas Waktu Pertanyaan Itu Anak Ini Umurnya Hampir 13 Tahun Saya Tanya Dia Sayang Nggak Kepada Papa Mama Aduh Sayang Sekali Aduh Kalau Dia Tau Saya Sakit Pak Dia Paniknya Luar Biasa Sampai Dia Pernah Berkata Pak Jangan Mati Ya Pak Saya Pertanyaan Anak Ini Hebat Sekali Sampai Bilang Pak Jangan Mati Akhirnya Saya Minta Ketemu Hari Itu Anaknya Nggak Ikut Karena Ini Anak Sekali Dua Hari Kemudian Kami Anaknya Ceria Itu Saya Ngomong Kamu Pernah Nggak Disakiti Papamu Saya Bila Maaf Dulu Pada Papanya Enggak Om Uduh Papa Saya Baiknya Luar Biasa Om Malah Saya Ini Di Sekolah Om Anak Rame Ya Anak Ekstrovert Mungkin Sangwin Gitu Ya Saya Ini Di Sekolah Om Punya Berapa Teman Om Kalau Dia Cerita Papanya Sadis Saya Tuh Heran Papa Sudah Ngomong Semua Sampai Pada Pertanyaan Ini Tapi Maaf Ya Kamu Rasa Enggak Kalau Ada Sesuatu Ada Di Dalam Hatimu Dengan Papamu Anak Ini Nangis Saudara Justru Itu Om Yang Menyeksa Saya Hah Kenapa Saya Itu Pengen Sayang Papa Saya Saya Pengen Meluk Dia Tapi Saya Tidak Bisa Oh Ya Saya Tanya Lagi Lo Kamu Pernah Disakiti Enggak Enggak Om Papa Saya Baik Aduh Repet Sebegini Mamanya Cuma Tertunduk Dia Mamanya Juga Heran Akhirnya Saya Tanya Maaf Ya Saya Minta Maaf Ke Suaminya Maaf Ya Ibu Betul Seingat Ibu Papanya Enggak Pernyakitin Dia Mamanya Cuma Nangis Geleng Artinya Tidak Saya Pernah Betul Betul Tanya Tuhan Kalau Memang Ada Yang Pernah Salah Di Hidup Suami Saya Terhadap Anak Ini Beritahukan Setelah Ngomong Begitu Si Suami Juga Ngomong Pak Pendeta Saya Tersiksa Kenapa Tersiksa Saya Tahu Anak Saya Ini Sayang Tapi Dia Enggak Ngerti Kenapa Waduh Tambah Ruat Ini Sudara Tapi Disinilah Hikmat Roh Kudus Atau Marifat Tadi Ada yang Komen Luar Biasa Dengar Baik Baik Ayo Kalau Gitu Kita Berdoa Saya Cuma Minta Roh Kudus Ingatkan Akhiri Penderitaan Keluarga Ini Saya Bilang Tuhan Engkau 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 Keluarga Ini Menderita Anak Ini Terseksa Suami Papa Terseksa Mama Juga Bingung Minta Saya Engkau Mesti Buat Apa Tiba Tiba Istrinya Bilang Tuhan Saya Salah Saya Salah Saya Tahu Saya Salah Ada Apa Ini Akhirnya Saya Amenkan Saudara Ternyata Masalahnya Sepele Begini Masalahnya Suaminya Kerja Di Perusahaan Jerman Ketika Ketika Istri Mengandung Anak Pertama Ini Kandungan Usia Tiga Bulan Suaminya Dapat Promosi Untuk Dikirim Ke Jerman Di Training Wah Semuanya Senang Pasti Gaji Akan Meningkat Wah Istri Juga Senang Tapi Berapa Saat Kemudian Nah Ini Setan Itu Kurang Ajar Masuknya Dari Sini Maka Itu Ketika Diadapkan Kepada Banyak Kasus Saya Tahu Firman Ini Jawabannya Berapa Saat Kemudian Timbul Rasa Gak Suka Dan Marah Si Istri Muncul Begini Hah Jadi Kalau Dihitung Waktu Aku Melahirkan Anak Pertamamu Kamu Gak Ada Karena Jadwal Trainingmu Belum Selesai Wih Setan Kurang Ajar Betul Timbul Jemburu Saudara Wajar Bukan Istri Mengandung Anak Pertama Maka Itu Yang Bagi Pengantin Baru Dengar Ini Baik Baik Mengandung Anak Pertama Manja Manja Minta Disayang Bahkan Ada Yang Ngidam Aneh Aneh Bukan Sampai Suami Ikut Stress Karena Ngidam Istri Anak Pertama Ini Aduh Oke Oke Tapi Secara Jujur Si Istri Ini Senang Saudara Karena Gajinya Akan Naik Apalagi Selama Di Jerman Digaji Uang Sana Nah Setelah Itu Istri Ini Tidak Ada Apa-apa Tidak Apa-apa Bahkan Sampai Melahirkan Pun Tidak Ada Suaminya Dia Tidak Apa-apa Saudara Bahkan Mertuanya Orang tua Suaminya Sayang Karena Buat Mertuanya Juga Ini Cucu Pertama Saudara Ternyata Nggak Sukanya Anak Ini Kepada Papanya Hanya Sekelebat Istrinya Nggak Suka Suaminya Di Training Ke Jerman Aduh Akhirnya Saya Bila Ayo Berdoa Lagi Minta Tuhan Saya Bila Kepada Si Istri Minta Maaf Kepada Suamimu Suaminya Kaget Saudara Kenapa Kaget Suami Nggak Pernah Tau Sama Sekali Kalau Istri Itu Ngalami Hal Seperti Itu Nah Saya Lihat Wajah Anaknya Bengong Bengong Tapi Anak itu Cukup Dewasa Dia Sampai Berang Om Cuma Gara-gara Mama Mikir Begitu Aja Itu Sikap Saya Nggak Suka Pada Papa Itulah Buat Saya Juga Eran Karena Buat Saya Itu Kasus Pertama Yang Saya Alami Kalau Kasus Begini Itu Sering Contohnya Maaf Ini Yang Gak Sering Ada Beberapa Waktu Ibu Mengandung Ternyata Si Suami Itu Aduh Kelakuannya Nyakitin Betul Otomatis Si Ibu Si Mama Nggak Suka Suaminya Wajar Bukan Karena Kelakuan Suaminya Sudara Aneh Waktu Anak Ini Lahir Bisa Ikut Nggak Suka Papanya Ini Fakta Maka Itu Sudara Hati-hati Ibu Yang Mengandung Ibu Yang Mengandung Suka Marah Marah Entah Karena Bawaan Anak Atau Apa Istilah Saya Nggak Tahu Atau Suasana Rumah Ada Anggota Keluarga Suami Yang Kemenakan Ipar Atau Soda Atau Siapal Nah Jadi Nggak Suka Itu Bisa Membuat Anak Itu Karakternya Pemarah Maka Itu Sudara Hari Ini Kita Belajar Karakter Itu Terbentuk Oleh Suasana Hati Ibu Oke Saya Kembali Kepada Pertanyaan Ini Tadi Ya Ada Menarik Untuk Kita Bahas Betul Keterbukaan Suami Itu Penting Sekali Mengenal Pak Daniel Mengenal Adanya Dosa Kutuk Keturunan Dan Apakah Dosa Ini Bisa Menguasai Anak Anak Nah Tergantung Ya Contoh Kakek Opa Dari Seorang Suami Itu Dukun Oke Nah Enggak Tau Bagaimana Perjanjian Si kakek Dengan Roh Yang Dipercayai Ya Ada Itu Masing-masing Saya Enggak Bisa Jelasin Disini Misalnya Aku Beri Kamu Kuasa Ini Namanya Setan Sampai Kamu Akan Putus Tapi Nanti Di Generasi Yang Keempat Dari Kamu Berarti Cicit Bukan Nah Kalau Setan itu Pernah Ngomong Ternyata Anak Orang Ini Itu Generasi Keempat Kakeknya Dia Kakek Papa Dia Dia Papa Kakek Tiga Baru Keempat Anaknya Dia Bisa Jadi Sejak Kecil Anak Ini Sudah Bisa Maaf Ngeliat Ini Ngeliat Itu Semuanya Karena Ada Yang Diturunkan Maka Itu Saya Katakan Tergantung Situasinya Bagaimana Tapi Bisa Itu Nyambung Maka Itu Sudara Hiduplah Di Dalam Kristus Maka Kalau Kita Bisa Hidup Di Dalam Kristus Semua Kutuk Itu Beres Semua Kutuk Itu Bersih Nah Kembali Sebentar Ke Esau Jadi Kalau Kita Melihat Hal Ini Kita Enggak Bisa Nyalakan Esau Enggak Bisa Nyalakan Yaakob Bagaimana Orang tua Itu Punya Peranan Penting Menjaga Suasana Hati Sejak Masih Di Dalam Kandungan Oke Tadi Ada Lagi Yang Bertanya Sebentar Oke Rita Senang Dari Melbourne Oke Sam Ya Kasus Ini Apa Berhubungan Sekali Soal LGBT Ini Meneguhkan Soal Ini Bahkan Sampai Fisik Anak Bisa Terjadi Mutasi DNA Karena Suasana Hati Orang Tuanya Betul Oke Saya Bahas Dikit Tentang Hal Ini Saya Sudah Diskusi Dengan Banyak Dokter Ya Akhli Kandungan Khususnya Berapa Persiater Tapi Sampai Hari Ini Belum Ada Jawaban Yang Jelas Secara Medis Saya Masih Nunggu Ya Ada yang Tanya Di Instagram Saya Dikatakan Mirip Dengan Nenek Saya Apa Hubungan Dengan Karakter Tergantung Apakah Bisa Sama Karakternya Itu Tidak Ada Penjelasan Oke Ini Penting Jadi Kalau Ada Ibu Hamil Ingin Anak Cowok Tapi Yang Dalam Kandungan Ternyata Anak Cewek Nah Itu DNA Bisa Berubah Maaf Hormon Maka Walaupun Dia Cewek Tapi Hormon Laki Lebih Kuat Kermusum Apa X Atau Sebaliknya Anak Ini Cowok Tapi Orang Tuh Hanya Pengen Anak Cewek Hormon Hormon Bisa Berubah Itu Luar Biasa Maka Itu Kita Harus Hati-hati Mama Mama Kalau Sedang Mengandung Bapak Ini Yang Harus Kita Perhatikan Terima Kasih Ya Ada Yang Mengingatkan Pengalaman Bersama Rokudus Tentang Luka Batin Sudah Ditulis Di Buku Keluarga Yang Diberkati Dan Buku Figur Bapak Penerbit Andi Jogja Betul Itu Berapa Buku Saya Sudah Lama Ya Saya Sudah Berapa Kali Bacanya Sungguh Luar Biasa Menyingkapan Firman Ini Jadi Sudah Para Ahli Baik Dokter Peksiater Itu Percaya Keinginan Orang tua Yang Berkelebihan Itu Mempengaruhi Hormon Sehingga Anak Yang Dalam Kandungan Itu Cewek Tapi Lebih Diinginkan Kejowok Maka Anak Itu Jadi Seperti Laki-laki Dan Begitu Bola Sebaliknya Nah Sampai hari ini Belum ada Penemuan medis Kok Bisa Membuktikan Kok Bisa Merubah Hormon Jadi Pembuktian medis Belum ada Tapi Contoh Kasus Cukup Banyak Jadi Suami Istri Kompak Waktu Istri Mengandung Mari Kita Jaga Suasana Rumah Penuh Karmonisan Penuh Kebahagiaan Penuh Pengampunan Sehingga Walaupun Ada masalah Tapi Masalah Itu Tidak Akan Mempengaruhi Keluarga Jadi Ini Konsep Yang Kita Harus Kenal Dalam Hidup Kita Oke Kembali Ke Yesaya Sekarang Ayat Yang Ke 19 Tadi Ayat 18 Nah Bagaimana Cara Melepaskan Ini Semuanya Ayat 19 Yesaya 43 Gampang Sekali Modalnya Jack Coba Pakai Berapa Terjemahan Jack Oh Ya 19 Oke Saya Baca Terjemahan Barunya Lihat Aku Membuat Ya Sesuatu Yang Baru Yang Sekarang Sudah Tumbuh Belumkah Kamu Mengetahinnya Ya Aku Membuat Jalan Di Padang Gurun Dan Sungai Sungai Di Padang Belantara Ayet Lihatlah Aku Akan Melakukan Satu Hal Baru Saat Saat Ini Hal Itu Sedang Muncul Apakah Tidak Kamu Mengetahui Hal itu Ya Aku Bahkan Akan Membuat Jalan Di Padang Belantara Dan Sungai-sungai Di Padang Guru Bahwasannya Aku Kelak Mengadakan Suatu Perkara Yang Baru Yang Sekarang Juga Akan Bertumbuh Pucuknya Masa Kan Tiada Kamu Mengetahuinya Kelak Ya Terus Perhatikanlah Aku Membuat Sesuatu Yang Baru Sekarang Sudah Mulai Tidak Kau Lihat Aku Akan Membuat Jalan Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Lihatlah Aku Akan Melakukan Hal-hal Yang Baru Sekarang Akan Tumbuh Tidak Kamu Akan Mengetahuinya Bahkan Aku Akan Membuat Sebu Jalan Oh Sama Lihat Aku Membuat Sesuatu Yang Baru Sekarang Hal Ini Sedang Muncul Tidak Kamu Mengetahuinya Lihat Aku Membuat Sesuatu Yang Baru Sekarang Hal Itu Sedang Muncul Tidak Kamu Mengetahuinya Oke Sudara Firman Ini Adalah Obat Yang Sangat Luar Biasa Untuk Memulihkan Untuk Menyembuhkan Untuk Membuat Pembaruan Dalam Hidup Banyak Orang Di Dunia Ini Terima Kasih Bapak Dengarkan Penjelasannya Semua Yang Terjadi Sejak Kita Masih Dalam Kandungan Itulah Hal-hal Yang Dari Jaman Purbakala Lalu Ditambahi Ketika Kita Sudah Lahir Lingkungan Kita Bagaimana Itu Juga Maaf Kalau Lingkungannya Buruk Maka Tambah Memperburuk Keadaan Yang Terjadi Sejak Kita Masih Dalam Kandungan Makin Buruk Maka Itu Tugas Komunitas Tugas Gereja Tidak Hanya Membuat Ibadah Hari Minggu Tapi Membuat Suasana Keluarga Sangat Harmonis Itu Sebabnya Kita Harus Kembali Kepada Konsep Yang Tuhan Tetapkan Apa Itu Ijinkan Roh Kudus Yang Bekerja Di Hati Setiap Ibu Yang Sedang Mengandung Jangan Ijinkan Roh Lain Yang Bekerja Dalam Hidup Ibu Yang Sedang Mengandung Maka Itu Buah Roh Mas Ingat Buah Roh Ada Sembilan Macam Itu Bayangkan Kalau Setiap Ibu Yang Mengandung Dipengaruhi Dikuasai Diurapi Oleh Roh Kudus Maka Suasana Hatinya Penuh Damai Sukacita Sejahtera Kasih Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Dan Semua Itu Yang Sehingga Afal Seorang Lihat Galatia 5 22 23 Maka Di Dunia Ini Sudara Akan Dilahirkan Manusia Manusia Roh Yang Sejak Dalam Kandungan Sudah Dibentuk Karena Suasana Hati Ibu Yang Sedang Mengandung Dikuasai Oleh Roh Kudus Bukan Oleh Roh Dunia Ini Roh Kemaraan Roh Kebencian Roh Percabulan Roh Mataduitan Dan Roh Roh Yang Lain Maka Itu Berkali Kali Tuhan Mengatakan Jaga Ibu yang Mengandung Harus Dijaga Suasana Baik Kembali Kepada Ayat 19 Jadi Untuk Melihat Ini Kita Harus Melihat Kedepan Semua 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 Karakter Semua Karakter Yang Terjadi Karena Suasana Ibu Hamil Itu Perkara Yang Sudah Lalu Perkara Yang Sudah Lalu Tuhan Tuhan Menyediakan gereja yang kita tahu ada anak-anak yang bermasalah anak-anak yang karakternya rusak ayo kita jaga mereka, kita jaga ajak mereka bimbing mereka lihat ke depan lihat ya, Tuhan punya rencana hebat untuk hidupmu Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidupmu, lihat nah saudara maka itu kita harus tahu maka kalau kita bisa mengalihkan, mengarahkan membawa setiap pribadi yang hidupnya dikuasai maka kita akan dikuasai kegelapan kuasai kemarin, dan kita bimbing orang-orang itu untuk mengingat yang di depan yang Tuhan sediakan tadi ya, di YS43 ayat 19 itu maka orang itu akan berubah saya akan baca tambahan komen di Zoom karakter manusia bisa berubah dengan cara mengganti memori alarm alam sadar dan memori alam bawah sadar dengan ketetapan Tuhan untuk orang itu betul sekali jadi orang itu saudara itu kita bimbing melihat ya contoh kasus salah satu anak yang saya bawa dari Nusa Kambangan hidupnya tatuan semua saudara penuh dari leher sampai kaki tangan juga keluarganya sudah nolak malah sekarang sudah enggak tahu keluarganya sudah enggak ada lagi dimana sudah kehilangan jejak puji Tuhan saya bawa ke Nabi Red tinggal dengan kami sudah punya anak 4 sekarang oh awal-awal bimbing itu sulitnya untuk melepaskan pengaruh masa lalunya tapi puji Tuhan Tuhan luar biasa betul Pak Andreas Tuhan luar biasa mengubah hidupnya nah jadi kita sebagai komunitas ya sebagai keluarga Kristus sebagai gereja Tuhan akan memulihkan mereka-mereka yang rusak itu ya dengan mengajak mereka untuk hidup dalam kebenaran saya baca dulu ada pertanyaan maaf ya saya suka orang bertanya ya ayo para murid bertanya kepada Yesus Rabi siapa yang berdosa sampai orang ini buta sejak lahir dia atau orang tuanya saudara kasusnya bukan penyakit ya maaf ini kan tentang orang buta bukan tentang karakter jadi tolong ya perhatikan kalau belajar Alkitab yang teliti yang kita bahas tentang karakter tapi kalau mau tanya tentang penyakit ada juga jawaban medis ibu hamil merokok berat ibu hamil minum alkohol kuat ibu hamil konsumsi obat-obatan berkelebihan bisa pengaruh fisik kenapa ada pertanyaan ini dari para murid karena latar belakang agama latar belakang agama itu selalu mencari salahnya orang ya maka itu saudara ayo kita bedakan jadi yang bertanya ya ini jawaban saya ini karakter yang kita bahas kalau tahu tentang penyakit ada juga jelas ya jadi hari ini ayo saudara kita jadi berkat buat banyak orang yang Tuhan ingin memulihkan orang itu lewat kehidupan kita semuanya jadi kalau saya tidak diberi pelajaran ini tahun 78 gak mungkin Tuhan bisa ya Pak Andrea saya sering ngajak Erwin Zoom tapi gak tahu HP-nya kenapa itu ya nah saudara jadi mulai hari ini ayo kita jadi berkatnya buat banyak orang yang hidupnya rusak serusak apapun Tuhan bisa merubah orang itu jadi tentang Esau dan Yaakob satu paket maka kita harus tahu bagaimana Tuhan ingin menyembuhkan hiperaktif juga nah kita bisa cari nanti ada yang tanya tentang hiperaktif ada sesuatu yang dirasakan ibu waktu hamil ya sampai anak itu jadi seperti itu tapi lagi sekali dengan kasih yang sempurna semua keadaan bisa berubah firman Tuhan kekuatannya Yesa 4 3 19 2 kurintus 5 17 itu bisa merubah orang puji Tuhan jadi gak usah nyalakan Esau gak usah nyalakan Yaakob ternyata pengaruh orang tua sangat penting suasana ibu yang mengandung Tuhan memberkati kita semua oh saya mau baca ini ada yang komentar usul calon-calon ibu tolong tiap pagi baca firman Tuhan dengan keras jadi anak di dalam kandungan bisa ikut menipati firman Tuhan betul sekali harus jadi dengarkan firman maka itu pertama di negara barat kira-kira 30 tahun yang lalu mulai ditemukan ibu hamil diwajibkan untuk mendengarkan musik-musik klasik dan itu mempengaruhi kecerdasan otak anak itu ternyata betul pengaruh musik itu luar biasa jadi kasih Tuhan itu hebat oke ya Tuhan memberkati puji Tuhan jadi berkat untuk banyak orang atas hidup kita amin selamat menikmati selamat menikmati